Baik, pada video hari ini saya akan menjelaskan tentang perawatan apabila kita tidak sempat atau lupa melakukan perawatan harian selama 3-4 hari. Nah, jadi bisa deketin. Jadi, contohnya printer ini, kemarin karena kesibukan, jadi saya lupa lakukan perawatan harian, yaitu kocok tinta head cleaning and also check. Jadi, otomatis ini sudah 4 hari tidak nyala dengan kondisi tinta terisi. Nah, ini juga kita tidak boleh langsung head cleaning, karena percuma nanti kalau langsung head cleaning, yang akan sedot bagian encernya. Jadi, kita harus sedot dampernya buat sirkulasi tinta putihnya. Kalau tinta warna sih, biasanya tidak ada masalah. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kocok tabung tinta putihnya dulu. Ini kita kunci, terus saya kocok. Karena 4 hari tidak dikocok, jadi kocoknya perlu agak lama sedikit. Bolak-balik saja, tidak usah dikocok terlalu keras. Jadi, bolak-balik saja. Kita pastikan endapan-endapannya tercampur rata kembali. Oke, biasanya kocok, kita buka kembali. Nah, yang paling penting adalah bagian selang dan damper ini. Kita lihat di selangnya disini sudah mulai bening tintanya. Jadi, tinta putihnya sudah mulai bening, kelihatan sudah mengendap. Nah, disini juga kelihatan bening tintanya. Nah, ini kita tidak boleh langsung head cleaning. Karena kalau langsung head cleaning, yang kesedot malah yang bagian encernya. Jadi, kita harus sedot dampernya. Oke, kita buka dampernya. Jadi, seperti biasa. Sini ada konsiennya. Kita tekan, terus angkat. Tekan, angkat. Kemudian kita sedot dampernya. Nah, kita lihat. Tuh, sudah mulai mengendap juga. Nah, kelihatan atasnya encer, bawahnya kentel. Ini kita kocok dulu. Kita kocok-kocok begini. Kita kocok supaya bagian yang endapan ini tercampur kembali. Oke, sudah tercampur lagi. Sekarang kita sedot. Tancap, miringkan sedikit. Sedot. Nah, sudah sedot. Satu suntikan. Baru kelihatan. Ini kelihatan perbedaannya. Kita dekatin. Nah, yang sudah disedot, sudah putih lagi. Yang belum disedot, masih bening. Oke. Setelah itu, dampernya kita pasang kembali. Terus, tintanya saya kembalikan ke tabungnya. Sekarang kita sedot yang sebelahnya. Nah, ini juga sama. Kita lihat. Atasnya sudah encer. Kita kocok dulu. Ini sangat penting. Karena kalau kita langsung head cleaning berkali-kali, akhirnya boros tinta. Tinta banyak yang kebuang. Terus dicetak, tidak padat-padat. Mendingan kita luangkan waktu sebentar. Kita cabut. Kocok dampernya. Setelah itu, kita sedot. Satu suntikan. Ini suntikan 5 mili. Oke. Nah, kita lihat selangnya. Sudah padat putih. Ini di dalam dampernya sudah padat putih. Nah, baru kita pancakan lagi. Terus, saya kembalikan ke tabungnya. Oke, karena ini yang ke setor juga agak encer. Kita kocok lagi sebentar. Oke, buka. Kita tinggal nyalakan printer. kemudian head cleaning dan nozzle check. Nah, sekian untuk video apa yang harus dilakukan apabila kita lupa menyalakan atau melakukan maintenance mesin printer DTG selama 3-4 hari. Oke, sudah selesai head cleaning. Sekarang kita mau tes nozzle check. Nanti nggak tekan. Ini satu pas. In. Terima kasih. percata. Nanti langsung ke percata. Tengah. Siis. Tengah. Tengah. Nah ini hasil noso ceknya Jadi kalau kita Ada kocok tinta putihnya dulu Sebelum head clean ini noso cek Maka hasil noso ceknya akan langsung Bagus padat pokok Oke sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video-video Berikutnya terima kasih Terima kasih